yang banyak kecelakaan jatuh, ya kan gitu. Nah, menurut Pak Hianto nih, itu yang ke depannya kira-kira bakal seperti itu, ya mudah-mudahan sih kita jangan sampai lah gitu. Mudah-mudahan. Apakah ini hanya secara kebetulan, atau apa tuh fenomena seperti itu, gimana Pak Hianto? Menurut pandangan saya, kalau yang jadi gubernur Jawa Tengah, mudah-mudahan itu nggak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana apapun. Tapi kalau misalkan dia dari wakilnya, nah, wakilnya itu istilahnya yang tidak sejalan nama dia, nah, itu bakalan terjadi. Kalau dipikir-pikir, kayak kemarin Pak Jokowi itu kan wakilnya udah dari kalangan ulama juga, tapi alhamdulillah sih semuanya baik-baik. Sebenarnya kita berharap siapapun presidennya, semuanya akan baik-baik aja. Kan gitu ya Pak Hianto. Pak Hianto, saya akan tanya sedikit, agak sedikit sesuai dengan background-nya Kianto nih, sebagai spiritual gitu. Ada nggak sih gitu? Sebenarnya menurut Kianto tuh, bener nggak sih gitu? Ada beberapa mungkin calon legislatif, calon legislatif tuh dia calon anggota DPR, anggota dewan gitu atau calon presiden gitu, yang kadang-kadang suka datang ke spiritual gitu, atau mungkin kalau orang ngomongi sebutnya mungkin paranormal, tapi Kianto ini berkeberatan disebut paranormal, karena dia nggak gitu, dia sudut pandangnya sudut pandang dari spiritual gitu. Itu biasanya ada nggak sih yang suka datang gitu? Ya, kalau istilahnya kesana, pasti ada seperti, nggak usah susah ada, calon rural, calon rural, calon RW, begitu juga. Ada ya Pak, ada ya. Kita sepakat ada ya. Nanti netizen terserah. Mau percaya atau nggak, kita tidak, ini kan aspirasi gitu kan. Silahkan komen di bawah, kalau emang itu ada atau nggak ada di tempat karyar, itu silahkan. Nah, dari, saya mau tanya dampaknya nih Kianto. Dampak dari, kalau seseorang istilahnya mengharap jabatan, atau mengharap kekuasaan, dengan hal-hal seperti itu tuh, biasanya ada dampaknya nggak sih di belakangnya? Misalnya dia udah jadi nih, tiba-tiba kenapa gitu, ada nggak sih dampaknya? Ya, itu kan tergantung. Tergantung niatnya mungkin gitu. Nah, tergantung yang dimintanya apa, tapi ada Kianto ya? Ada, harusnya ada berarti ya gitu ya, akibatnya gitu ya. Tergantung dia niatnya, baik bener buat kemaslahatan umat atau rakyat Indonesia sendiri, atau nggak itu dibalikin ke, ke niatnya dia sendiri ya. Kalau di Muslim tuh ada namanya Ina Amalu Biniak gitu ya. Bahkan istilahnya perbuatan seorang itu, tergantung niatnya. Kalau misalnya dia niatnya baik, tentunya semuanya kan baik-baik aja ya. gitu ya, Tianto gitu. Nah, sekarang, Tianto kan biasa, dulu itu, kalau jaman dulu itu kan, lebih kental ke jaman se***** gitu. Kalau se*****, ada sisi kejawennya ya, ya kan, kalau boleh dibilang gitu. Dan kebetulan juga, beberapa, beberapa tahun belakangan ini, yang menjabat memang, kebanyakan dari suku Jawa gitu kan. Mudah-mudahan nanti, ada juga dari, apa namanya, suku lain yang menjabat gitu. Karena memang kebetulan, mayoritas kan memang penduduk Jawa ini, luar biasa mendominasi kan. Kan gitu. Nah, ada nggak, Pak Yanto, hal yang mengkhawatirkan, gitu, dari pandang, dari sudut pandang spiritual, gitu, tentang, perpolitikan di Indonesia ini, khususnya misalnya, anti presidennya siapa, atau calegnya siapa, ada nggak sih, sesuatu hal yang mengkhawatirkan? Kalau mengkhawatirkan, itu walau alam, Allah yang mahas, segala-galanya itu, dia yang tahu, gitu. Kalau saya, nggak bisa untuk memastikan, tapi, istilahnya kalau, pribadi saya, itu, musibah mah, pasti ada. Pasti ada. Tinggal kita, bagaimana, menyingkapinya ya, namanya orang, apa namanya, hidup ya, gitu kan, isinya kan, kadang, ada, karena kan, kehidupan itu sebenarnya, isinya itu-itu aja ya, Tianto ya, ada senang, ada, ada, susah, kan gitu, itu aja terus bergantian kan, bagaimana tergantung kita, menyikapinya ya, seperti ada malam, ada siang, ada siang, ada malam, itu semuanya, memang kita jalanin gitu, jadi, semuanya itu, ada nggak situ realita, apa, realita dan romantik, kehidupan itu seperti itu, ada susah, ada senang, ada, terus aja begitu tuh, sampai ntar kita tutup usia itu, isinya begitu aja dunia, tergantung kita memposisikan diri. Tapi, menurut, pandangan saya, lebih cenderung, kalau negara kita ini, kalau negara kita ini, misalnya Indonesia ini, negara kita, yang dipimpin, sama, orang, Jawa, sendrungnya, kagak ada yang lain, kenapa tuh, kenapa begitu? Karena emang sudah ditakdirkan, dari kitab, apa, Jawa, gitu, tapi kalau belum ada ratu keadilan, belum kita merasa adil di sini, jadi, istilahnya kalau sudah, kita menerima, ratu keadilan udah datang, nah, baru dah, negara kita pun, bakalan, datang, sekarang sih, kalau saya lihat juga udah mulai bagus sih, jatuh, kalau kita lihat, program-programnya presiden, dari presiden pertama, sampai presiden sekarang, semuanya tuh, alhamdulillah, ya adalah gitu, peningkatan kan, ada pun misalnya, misalnya, apa namanya, masyarakat belum, belum merasakan, dan lain sebagainya, ya, karena kan hakikatnya hidup ini kan sebenarnya, sumber daya alam itu kan bisa habis, ya kan, makin ke sini memang makin susah, kan gitu, jadi kita juga gak bisa serta-merta menyalahkan, siapa pemimpin kita juga, Kianto kan gitu ya, gitu bagaimana tinggal kita menyikapinya aja, ini udah sumber daya alam makin lama makin habis, tapi, kitanya juga gak bijaksana, nah itu bakalan kalau bisa jadi bencana gitu ya, Kianto ya, nah, Kianto, kalau money politik, money politik tuh, Pak Kianto, itu paham gak money politik itu, kalau kita mau milih, terus orang datang ke kita, dikasih duit nih, eh pilih yang ini ya, gitu, nah, Kianto setuju gak dengan money politik? sebenarnya sih, tidak setuju, tidak setuju, yang begitu, untuk apa, kita, dipilih, hanya, untuk, uang, uang, nah, kalau dampaknya, ada gak Kianto, misalnya, katakanlah, contoh nih, misalnya saya nih, saya mau jadi, presiden lah gitu, karena saya punya uang banyak nih, ceritanya gitu kan, udah, saya kasih aja tuh, uang pada suruh milih saya, itu, dampak, dampak ke pribadinya, dia ada gak tuh, ya tentang misalnya, tentang, ke dirinya dia gitu, dampak secara langsung, ke dirinya dia itu, ada gak tuh, berdampak dari sisi, spiritual gitu, entah mungkin, keluarganya, atau dan lain sebagainya, itu ada gak dampaknya gitu? ya, masalah dampaknya mah, itu, walau-walam dah, kalau masalah, dampak begitu mah, istilahnya saya, gak bisa untuk mengungkapkannya, iya, kan kalau, ada juga kan, yang, yang bilang, kalau misalnya, segala sesuatu itu, kalau di Bali itu, ada namanya karma, karma itu, karma baik, dan karma buruk gitu, jadi apa yang kita lakukan, sebelumnya itu, akan mencerminkan, apa namanya, akan menentukan, kehidupan kita yang berikutnya, kira-kira seperti itu gitu, itu, kira-kira itu berdampak gak gitu, kan kalau emang, lihat orangnya udah jelek, itu bisa gak tuh, nanti berdampak kepada dirinya, di kemudian hari, kalau itu mah, dibilang bisa, bisa ada ya, bisa ada ya, kan hukum karma itu, istilahnya memang ada, kalau masalah hukum karma, itu memang ada, karma itu, gak secepat, nanti, setelah belakangan, pasti ada, pasti ada, jadi gini guys, siapa Kianto itu, dia kalau bicara itu, agak, agak delay, agak lama, banyak, banyak apa ya, banyak, karena memang, sebenarnya, ada sesuatu, pada dirinya dia gitu, jadi kalau boleh dibilang, ada dua kepribadian, dimana, satu dimensi itu, adalah dia sendiri, tapi ada juga, dimensi yang, yang berbeda gitu, makanya dia ketika bicara itu, delay itu, menurut, obrolan saya, waktu ketemu, sebelum kita, tayangan ini gitu, makanya, itu, Arabimaklumina nanti, coba, gue pengen gali gitu kan, kalau boleh dibilang, bukan ramalan sih, atau mungkin ya, bahasa santai aja lah, mungkin tebak-tebakan gitu kan, kira-kira apa ya, dari sudut pandang spiritual, kira-kira yang bakal jadi, siapa nih? selamat datang bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.